Halo rekan-rekan dimanapun Anda berada, kembali ketemu di channel Skrip Law dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum tentu yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum saya membahas terkait topik kali ini, terima kasih buat semuanya yang selalu setia menonton channel kami, dukung terus kami agar kami bisa update konten-konten terbaru kami. Dan jika ada pertanyaan atau topik pembahasan lainnya, silakan komen di video kami ini. Dan tentu kami juga berdoa, semoga rekan-rekan tetap sehat, selalu lancar segala aktivitasnya, dan pintu rejeki selalu terbuka. Amin. Nah rekan-rekan, di video kami sebelumnya telah membahas terkait penahanan dalam hukum pidana yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya. Nah kali ini, saya membahas terkait jenis-jenis penahanan. Nah rekan-rekan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan itu diatur dan dilakukan karena diduga melarikan diri. Atau si tersangka atau si terdakwanya adalah ingin menghilangkan barang bukti. Dan atau dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidananya. Nah teman-teman, di dalam pasal 22 Kuhab, dibagi menjadi tiga bagian mengenai penahanan ini. Yaitu tahanan rumah negara atau istilahnya yang sering kita dengar rutan, lalu tahanan rumah, dan terakhir adalah tahanan kota. Nah pertama saya membahas terkait tahanan rumah negara atau rutan. Nah tahanan rumah negara ini rekan-rekan ya bertempat penahanannya adalah di rumah yang telah disediakan oleh negara. Dengan tujuan atau si tersangka atau si tersangka atau si tersangka ini adalah dalam masif proses penyidikan dan atau penututan dan pemeriksaan di pengadilan. Tentu dalam proses penahanan di rumah negara ini adalah dilakukan secara instasional. Nah lalu mengenai jangka waktu penahanan rutan ini ya dimuat dan diatur di dalam ketentuan pasal 24 sampai pasal 29 kitab undang-undang hukum acara pidananya. Nah berbeda dengan tahanan rumah, tahanan rumah ini adalah penahanannya dilakukan di rumah tinggal si tersangka atau si terdagwanya. Dimana walaupun penahanannya di rumah, di rumahnya si terdagwanya, namun tetap juga diawasi si pihak penegak hukum seperti yang ditahan di rumah negara. Namun perbedaannya bahwa ketika tahanan rumah ini adalah ingin keluar rumah, maka wajib ada izin dari pihak penuntut umum dan atau para pihak penyidik. Nah tahanan rumah ini rekan-rekan mendapatkan pengurangan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanannya. Ya beda dengan tahanan rumah negara. Nah sementara tahanan kota adalah mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya ketika orang yang melakukan perbuatan tindak pidana, maka pihak si tersangka atau pihak pengacaranya si tersangka mengajukan tahanan kota. Nah tahanan kota ini adalah lebih leluasan ya bisa melakukan aktivitasnya namun tidak boleh keluar dari wilayah atau di desa si tersangka atau si terdagwa tersebut. Nah tahanan kota ini adalah wajib juga melaporkan diri ya sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Namun ketika si tahanan kota ini tidak melaporkan diri dalam beberapa jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak penegak hukum bisa bertindak. Nah lalu tahanan kota ini adalah dalam masa pengurangan jumlah lamanya waktu penahanannya adalah berbeda dengan tahanan rumah. Nah kalau tahanan kota ini adalah dikurangi 1 per 5 dari lamanya waktu penahanannya. Nah teman-teman syarat yang harus dipenuhi oleh si tersangka atau si terdagwa untuk mengajukan penangguhan penahanan ini diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidaninya. Jadi barangkali rekan-rekan terkait jenis-jenis penahanan atau tempat penahanan tentu dalam hal ini kami bukan menggurui, bisa juga rekan-rekan mencari referensi lainnya. Nah barangkali hanya itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.